Intro Mari kita satu dalam doa Bapak Ibu semua Bapak di surga terima kasih untuk waktu belajar kami Tuhan Terima kasih Tuhan karena kami masih boleh ada di hadiratmu Kami masih boleh diberikan hidup Kami diberikan damai sejahtera dan sukacita sorgawi Terima kasih Bapak kami diberikan segala yang baik yang engkau janjikan Sehingga Tuhan kami sungguh percaya bahwa setiap janji yang ada di dalam Alkitab akan digenapi Dan kami juga akan mengalami pemulihan Bapak hari ini kami mau belajar tentang pemulihan di akhir saman Biarlah roh kudus yang memberikan konfirmasi Berikan pengajaran, berikan semua yang engkau sediakan bagi anak-anakmu di tempat ini Engkau pilih mereka untuk hadir, untuk mendengar Sehingga Tuhan mereka akan pulang dengan membawa segala berkat rohani yang daripadamu Karena itu biarlah roh kudus engkau yang bekerja Mengurapi kami satu persatu hamba-hambamu ini Dan kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan Terima kasih di dalam nama Tuhan kami Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Raja Yang kami nantikan kedatangannya kedua kali Kami bersepakat dalam doa Amin Bapak Ibu kita akan belajar tentang pemulihan di akhir saman Nah pemulihan seperti apa? Kita lihat dari apa yang Tuhan sendiri katakan di Alkitab Kita akan buka dari kisah atau apa yang Alkitab tulis tentang Yohanes Pembaptis dan Nabi Elia Bapak Ibu pasti sudah tahu siapa Yohanes Pembaptis Bapak Ibu pasti sudah tahu siapa Nabi Elia Nah karena itu kita akan lihat kenapa mereka kedua tokoh ini Ada di dalam Alkitab kita dan apa hubungannya dengan akhir saman Dan secara khusus apa hubungannya dengan pemulihan Nah Bapak Ibu saya yakin Bapak Ibu semua sudah tahu Bahkan lebih tahu daripada saya Tapi saya berharap minimal ada sedikit hal yang bisa saya bagikan Dan itu semua menjadi berkat buat Bapak Ibu Terima kasih ya untuk kesempatannya Nah kita lihat dari Alkitab sendiri Dikatakan disini bahwa Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu Seperti yang difirmankan oleh Allah oleh Elohim Dengan perantaraan Nabi-Nabinya yang kudus di saman dahulu Nah kata ayat ini sungguh menarik Bapak Ibu Kenapa Kristus harus tinggal di sorga Kenapa Tuhan Yesus harus naik ke sorga Padahal Tuhan Yesus sudah melakukan penebusan dosa Kenapa kita gak langsung aja gitu ya Bareng-bareng sama Tuhan hidup selamanya gitu kurang lebih ya Tetapi ternyata masih ada masa Yakni Tuhan Yesus sendiri harus tinggal di sorga Dari mati bangkit dan naik ke sorga Dan tinggal di sorga Dan dikatakan ternyata tinggal di sorga itu Punya tujuan khusus yakni sampai waktu pemulihan segala sesuatu Nah ini menarik kenapa Karena kita melihat justru sekarang ini dunia yang semakin rusak Dunia yang semakin hancur Dunia yang sistem moral Sistem dunia yang berjalan Bukan sistem Tuhan Dan kita juga melihat bagaimana Moralitas nilai-nilai moral itu sudah kalah dengan nilai-nilai dunia Justru kita melihat kok kayaknya dunia gak pulih ya gitu ya Malah makin rusak makin gak beres Tetapi ada ayat ini gitu ya Ada janji Tuhan bahwa ada pemulihan dan ada waktu Ada masa yang Tuhan tetapkan sampai segala sesuatunya itu dipulihkan Nah kalau kita baca di versi Alkitab Bahasa Inggris di King James Bapak Ibu akan melihat kata yang digunakan itu adalah bukan restorasi Bukan pembaharuan gitu ya Tetapi adalah restitusi Kalau Bapak Ibu pelajari arti kata restitusi itu lebih sering digunakan dalam bahasa hukum Atau dalam bahasa pengembalian restitusi Pengembalian pajak Jadi apa yang sudah diambil itu dikembalikan lagi Apa yang sudah Bapak Ibu kehilangan Bapak Ibu dikembalikan lagi Jadi kayak penggantian, pemulihan yang secara nyata Ada materinya, ada yang kelihatan Nah itulah yang dimaksud di kisah para Rasul 3 ayat 21 ini Jadi pemulihan adalah penggantian, pengembalian yang jumlahnya lebih daripada apa yang kita hilang Nah kita lihat lagi apa hubungannya dengan Yohanes Apa hubungannya dengan Elia Nah Bapak Ibu Tuhan Yesus memberikan satu pelajaran yang menarik ketika ada dialog dengan orang-orang Farisi Nah Tuhan Yesus, orang-orang Farisi tahu bahwa Nabi Elia akan datang di akhir saman Untuk memulihkan segala sesuatu Ayat rujukannya apa nanti kita lihat Nah Tuhan Yesus menjawab Memang Elia akan datang dan aku berkata kepadamu Elia sudah datang Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka Mereka ini siapa? Mereka yang menjadi sasaran dialog Tuhan Yesus Nah pada waktu itu murid-murid Yesus yang bersama-sama dengan Yesus mengerti bahwa Yesus berbicara tentang Yohanes Pembaptis Jadi ketika orang Yahudi, para orang-orang ahli kitab, ahli Torah itu menguji Tuhan Yesus tentang Elia Justru Tuhan Yesus mengatakan Elia sudah datang Nah buat orang Yahudi tentu ini membingungkan Kenapa bisa Elia sudah datang padahal aslinya yang mereka tahu itu Elia akan datangnya di akhir saman Kita lihat nanti ayatnya Nah Yohanes Pembaptis Bapak Ibu sudah dijelaskan oleh Yesus tadi bahwa ia adalah Elia tersebut Di Matthew 11 dikatakan juga semua nabi dan kitab Torah bernubuat hingga tampilnya Yohanes Dan jika kamu mau menerimanya ialah Elia yang akan datang itu Seakan-akan Tuhan Yesus menegaskan selain di ayat Matthew 17 di ayat 11 Tuhan Yesus Jadi di ayat Matthew 11 lebih duluan tentu daripada Matthew 17 Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa Elia yang dimaksud yang akan datang itu adalah Yohanes Pembaptis Yohanes Pembaptis beda dengan Yohanes murid Yesus Nah jadi ada peran khusus yang Tuhan siapkan untuk Yohanes Pembaptis Kenapa ia harus lahir? Kenapa ia harus ada? Kalau kita lihat dari narasi Matthew di Injil Matthew ayat 3 sampai 1 dan 12 Bapak Ibu bisa baca dan kasih poin-pointernya Nah itu kira-kira peran Yohanes Pembaptis adalah pertama menobatkan umat Menobatkan umat itu harus disertai dengan pengakuan dosa Kalau kita baca ayatnya ditulisnya demikian Lalu memberitakan kerajaan sorga sudah dekat Lalu membaptis dengan air Yohanes juga menekankan pentingnya buah pertobatan Karena dikatakan oleh Yohanes Pembaptis Pohon tanpa buah akan dibuang ke dalam api Lalu Yohanes juga menegaskan perbedaan Antara ia yang membaptis dengan air Dan kemudian ada Yesus yang akan membaptis dengan roh kudus dan api Baptisan api Lalu yang keenam Ia menyatakan pemisahan yang akan terjadi kelak antara gandum dan jerami Jadi sebetulnya peran Yohanes Pembaptis ini sangat berat Peran Yohanes Pembaptis ini sangat penting gitu ya Bapak Ibu Karena apa? Dia punya tugas yang begitu luar biasa Bayangkan dia harus menobatkan umat Dia harus membuat orang-orang ini berbuah gitu ya Dari pertobatan yang menghasilkan buah Dan yang jelas sekali Ia ini menekankan pada kerajaan sorga yang sudah dekat Yakni Yesus yang hadir setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis Nah kita lihat lagi Bapak Ibu pelayanan apa saja yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis Nah ayat di lukas ini sangat menarik Karena apa? Yohanes Pembaptis diberikan pelayanan yang spesial Bahkan malaikat Gabriel datang secara khusus kepada Bapaknya Yohanes Pembaptis Imam Sakaria Untuk menjelaskan bahwa kamu akan punya anak Anaknya akan menjadi seperti ini Nah kurang lebih adalah Iya Yohanes Pembaptis akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Lalu dia akan berjalan mendahului Tuhan Jadi ini kata Gabriel sendiri Bahwa Yesus itu adalah Tuhan Gitu ya kalau kita sering dengar apologet-apologet Berdebat dengan orang-orang non-Kristen yang bilang Yesus itu bukan Tuhan Iya tapi kata Gabriel, kata malaikat Yesus itu Tuhan gitu ya Berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan puasa Elia Lalu membuat rekonsiliasi Bapak dan anak Membuat hati Bapak berbalik kepada anak-anaknya Dan hati anak berbalik kepada Bapaknya Mengubah hati orang durhaka Bapak Ibu Orang durhaka itu seperti apa? Orang yang menentang pengenalan akan Tuhan Gak mau dibilangin bebal, gak mau percaya Menentang semua kebenaran yang diberikan itu seperti durhaka Menjadi pikiran orang benar Yang kelima Yohanes diberikan pelayanan dari Tuhan adalah untuk menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan Jadi bukan asal-asalan percaya Bukan asal-asalan ikut Yesus Tetapi mereka harus berbalik Mereka harus punya hati dan pikiran orang benar Nah yang keenam adalah pelayanan dari Yohanes Pembaptis ini adalah menyatakan Yesus kepada Israel Kepada bangsa di mana Yesus sendiri lahir dari bangsa Israel ini Nah Bapak Ibu ini adalah Yohanes Pembaptis yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai Elia yang datang di akhir saman itu Nah bagaimana sebetulnya dengan keberadaan antara Yohanes Pembaptis dan Nabi Elia Kita belum lihat Tami Elianya ya Menurut saya Yohanes Pembaptis menyiapkan umat saat kedatangan Yesus pertama Dan ini sudah terjadi Bapak Ibu Ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu Umat tersebut sudah disiapkan oleh Tuhan melalui Yohanes Pembaptis Makanya banyak orang Yahudi yang percaya dan ikut Yesus Banyak orang Yahudi yang mau seperti misalnya Andreas Andreas itu sebetulnya dia muridnya Yohanes Pembaptis Dan dia akhirnya mengajak orang-orang untuk ikut kepada Tuhan Yesus Nah kemudian Nabi Elia Nabi Elia yang ada di Alkitab Perjanjian Lama Kita Alkitab Yahudi, Alkitab Ibrani itu menyiapkan umat saat kedatangan Yesus kedua kali Jadi betul-betul ini belum terjadi Karena Yesus belum datang Dan Nabi Elianya harus lebih dulu datang daripada kedatangan Yesus yang kedua kali Jadi kita dapat perbedaannya Yohanes Pembaptis punya peran menyiapkan umat sebelum kedatangan Yesus kedua Saat kedatangan Yesus yang pertama Karena selisih kelahiran antara Yohanes dan Yesus kalau tidak salah hanya 6 bulan ya Bapak Ibu Jadi di era yang sangat dekat Nah saya membayangkan apakah kehadiran nanti sosok Nabi Elia Dengan kedatangan Yesus yang kedua kali mirip antara Yohanes Pembaptis Kelahiran Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus gitu ya Yang hanya selisih 6 bulan Sebentar sekali, dekat sekali Ini saya gak mau cocok kologi tapi ini saya memikirkan gitu ya Berandai-andai Dan saya minta konfirmasi dari Tuhan Biarlah Roh Kudus yang memberikan konfirmasi itu kepada kita, kepada Bapak Ibu juga Karena tidak ada yang tahu kapan waktunya kedatangan Tuhan itu Tetapi Tuhan memberikan tanda-tandanya Jadi kita juga gak bingung gitu ya Karena ada tanda-tanda yang dikasih oleh Tuhan Yesus Nah Bapak Ibu sekarang kita lihat Tadi kita sudah tahu peran Yohanes Sekarang peran Nabi Elia Karena ditulis di Maliaki 4 ayat 5-6 Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dasyat itu Artinya kedatangan Tuhan Yesus itu sama dengan hari Tuhan yang besar dan dasyat Bukan main-main Ini satu hari yang khusus, satu hari yang dasyat, satu hari yang besar Dan Maliaki menulis bahwa Nabi Elia akan membuat hati Bapak-Bapak Berbalik kepada anaknya Dan hati anak-anak kepada Bapaknya Kenapa harus ada pemulihan ini Kenapa harus ada rekonsiliasi antara Bapak dengan anak Dengan Bapak Supaya tidak Pertanyaannya pemulihan seperti apa Dan apakah kita saat ini memang hanya diam saja Tidak aktif gitu ya Mencari pemulihan Karena pikir oh nanti aja deh pas Nabi Elia datang Tidak Bapak Ibu Karena apa? Karena sesuai janji yang Tuhan Yesus katakan sendiri Bahwa Elia akan memulihkan segala sesuatu Jadi sementara kita menantikan Elia Maka juga ada yang namanya Pemulihan segala sesuatu Misal pemulihan apa? Pemulihan Kalau kita lihat Alkitab memang tidak menyebutkan Selain yang tadi ya Rekonsiliasi antara Bapak dengan anak-anak dengan Bapak Tidak disebutkan yang lain Tetapi Tuhan Yesus yang menambahkan Bahwa Elia akan memulihkan segala sesuatu Artinya bukan hanya rekonsiliasi antara keluarga Nah kalau kita lihat dari nama Karena orang Yahudi itu Bapak Ibu Selalu nama itu punya kehususan Ada artinya Makanya Yaakub diubah namanya jadi Israel Abram diubah namanya jadi Abraham Karena ada visi yang Tuhan taruh di dalam nama tersebut Termasuk Elia Eliahu itu adalah pengakuan bahwa Tuhan saya adalah Yah Tuhan saya itu adalah Yudhei Pauhei Tuhan yang benar Dan Elia akan membawa pengenalan pada Tuhan yang benar Saat ini Bapak Ibu di dunia banyak sekali agama Banyak sekali orang yang mengklaim Bahkan orang Kristen sendiri yang mengklaim bahwa Tuhan yang ada di Alkitab Sama dengan Tuhan yang disembah oleh agama-agama lain Sama sekali berbeda Sumber Tuhan yang ada di Alkitab Adalah Yudhei Pauhei Adalah Tuhan yang berbeda dengan yang ada di tempat lain Bapak Ibu kita tidak menyembah Tuhan yang sama dengan bangsa-bangsa Kita menyembah Tuhan yang sama dengan bangsa Israel Kenapa bisa begitu kalau kita baca di Alkitab Jelas sekali Tuhan mengatakan Aku adalah Allah yang cemburu Aku adalah Elohim yang cemburu Artinya apa? Ada Elohim-Elohim lain Ada ila-ila lain Ada sesembahan-sesembahan lain Dan itu membuat Bapak di sorga cemburu Kalau kita beribadah kepada sesembahan yang lain itu Tuhan mau setiap manusia yang ia ciptakan menyembah dirinya Sebagai sang pencipta satu-satunya Karena itu pemulihan Nabi Elia ini juga berarti Membawa pengenalan pada Tuhan yang benar Tuhan yang betul-betul hidup Bukan Tuhan yang mati Bukan Tuhan bikinan manusia Bukan Tuhan klaim-klaiman Nah kita lihat bagaimana kehidupan Nabi Elia Nabi Elia dia berani melawan dewa-dewa Orang-orang yang menyembah dewa Baal Dewa Asyarah Dia berani berkonfrontasi Menantang Menantang mereka untuk menurunkan api dari sorga Itulah iman Kualitas imannya Elia Ia sangat yakin bahwa Tuhan yang ia sembah itu adalah Tuhan yang hidup Sehingga dia berani melawan 450 dan 400 Nabi Asyarah Jadi Baal 450 dan 400 Asyarah Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan mengapa Elia inilah yang dipakai oleh Tuhan Untuk turun ke bumi kembali Punya visi khusus di akhir saman Dan visi itu adalah dia nanti akan menjadi saksi Tuhan selama 1260 hari Kalau Bapak Ibu baca di Wahyu 11 ayat 1-14 Ada dua saksi Tuhan Nah dua saksi ini salah satunya diyakini adalah Elia Saksi yang lain ada dalam pendapat guru-guru Alkitab Ada yang mengatakan itu Henok Karena Henok juga diangkat Tidak mengalami kematian Tapi ada juga yang mengatakan ada yang berpendapat itu Musa Gitu ya kalau saya sendiri saya berpendapat adalah Elia dan Musa Kenapa? Karena keduanya adalah Nabi yang dikenal dengan sangat baik oleh bangsa Israel Oleh umat Yahudi Umat Yahudi sangat menokokkan kedua Nabi tersebut Sehingga mereka berdualah yang akan datang untuk memperkenalkan Ini loh Tuhan yang benar itu Inilah Tuhan yang hidup Dan ini berlaku bukan buat orang Yahudi saja Tetapi juga untuk bangsa-bangsa yang akan melihat kehadiran kedua saksi ini Nah itu dia Bapak Ibu Pemulihan Nabi Elia di akhir saman Elia akan memulihkan segala sesuatu Tetapi yang terutama adalah mengenal Tuhan Makanya tugasnya adalah tugas kedua saksi itu datang ke bumi Nah kita lihat ada ayat yang menarik juga Bapak Ibu di Mika 2 ayat 12-13 Dikatakan disini Dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya Hai Yaakub Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang Seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya Sehingga ramai dengan manusia Penerobos akan maju di depan mereka Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang Dan akan keluar dari situ raja mereka Akan berjalan terus di depan mereka Tuhan sendiri di kepala barisan mereka Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita lihat ayat ini Ada seorang atau ada penerobos Yang Tuhan sebut mendahului Mesias Mesias itu siapa? Dalam konsep Yahudi Mesias itu artinya yang diurapi Yang diurapi itu siapa? Raja Makanya Yesus akan datang kembali sebagai raja Tuhan Yesus satu saat ada dua hal Dua gelarnya yang belum ia genapi Pertama menjadi raja Yang kedua terakhir menjadi hakim Nah itu yang belum kita tahu Yesus sebagai Tuhan Kita tahu Yesus sebagai juru selama Tetapi orang Kristen lupa bahwa Yesus itu raja Yesus itu akan datang sebagai raja Yesus bukan hanya raja di dalam hati kita Bukan hanya raja di dalam hidup kita Bapak Ibu Tapi betul-betul ia akan datang menjadi raja Makanya dibilang Tuhan Yesus sendiri berkata Doa datanglah kerajaanmu Kenapa Tuhan Yesus nyuruh kita berdoa Datanglah kerajaanmu Karena memang itulah yang kita ingin lihat Kerajaan Mesianik dengan Raja Yesus Mesias sendiri Dimana? Di kerajaan seribu tahun Kerajaan seribu tahun dimana? Di bumi Bukan di sorga Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu hanya mengalami kerajaan seribu tahun Di sorga seribu tahun doang Dimana kekekalannya? Bener gak Bapak Ibu? Nah jadi karena itu akan ada penerobos Penerobosnya siapa? Kita percaya penerobosnya ini adalah Elia Kenapa Elia? Kok bisa? Karena ini berbicara tentang Akhir saman Berbicara tentang sisa orang Israel Bukan hanya satu kumpulan bangsa Israel Tapi sisanya Sisa yang kalau kita baca di Wahyu Ada 144 ribu orang dari suku-suku Israel Orang-orang yang percaya Dan mereka inilah yang akan menjadi penginjil-penginjil akhir zaman Karena orang percaya sudah tidak ada di bumi Dan kita melihat bahwa orang-orang inilah yang akan dihimpunkan Yang orang-orang ini akan menghimpun gitu ya Orang-orang yang belum percaya Dan akan penerobos ini akan maju di depan mereka Orang-orang ini semua manusia-manusia yang ada Dan Raja Yesus itu akan berjalan juga di depan mereka Tuhan sebagai kepala barisan Nah Bapak Ibu ini sebuah Kayak semacam konfirmasi Bahwa di akhir zaman akan ada yang datang Dan yang datang itu ternyata Maliaki sebut Nabi Elia Gitu ya Bapak Ibu Jadi ada penerobos Dan penerobos itu berfungsi Mendahului Sang Raja Sang Mesias Dan diibaratkan Semuanya itu Tuhan akan mengumpulkan Yaakub mengumpulkan Israel Dan Tuhan akan mengumpulkan sisa-sisa orang Israel yang ada Disatukan di dalam kandang Dan akan ada penerobos yang membawa mereka Mengiringi Tuhan yang berjalan di depan mereka Nah ini sebuah pemahaman yang menurut saya Mengarah juga kepada pengertian Pengertian buat kita bahwa Kalau kita lihat Berarti pada saat itu Yohanes datang dengan roh dan kuasa Nabi Elia Roh dan kuasa Nabi Elia sebagai penerobos Nah kita lihat Yohanes Pembaptis Dia begitu berani menentang orang-orang Farisi Begitu berani menjadi seperti penerobos di masanya Dia tampil beda Bapak Ibu Karena apa? Karena ia adalah pendobrak Penerobos mendahului kedatangan Tuhan Yesus Kalau kita lihat di gambar ini Dalam bahasa Aramai Penerobos itu adalah Saya lupa namanya ketira Ketira kalau tidak salah dalam bahasa Aramai itu namanya ketira Nah ketira itu artinya dia menghancurkan kubu-kubu batu Menghancurkan Jadi batu-batu yang mengurung domba-domba di kandang itu akan diruntukkan Akan dihancurkan oleh penerobos Artinya apa Bapak Ibu Bisa ditafsirkan bahwa ketika Elia datang Maka pengenalan akan Tuhan Pengenalan rekonsiliasi antara umat Israel Orang-orang Israel dengan Tuhan akan dipulihkan Akan kembali harmonis Mereka yang tidak percaya Tuhan akan kembali Mereka yang meninggalkan tradisi mereka akan kembali Mereka seperti didobrak gitu ya Untuk berjalan mengikuti Tuhan Berjalan mengikuti Mesias Berjalan mengikuti Sang Raja Nah itulah yang dimaksud dengan Penerobos, pendobrak Karena dia akan menghancurkan segala kubu Dan kita juga tahu bahwa Orang yang tidak ingin masih tetap durhaka Tidak ingin punya pikiran sebagai orang benar Tidak ingin rekonsiliasi Itu mereka seperti membangun kubu-kubu Untuk diri mereka sendiri Membangun tembok Nah itulah yang akan dihancurkan oleh penerobos Nah lalu apa hubungannya dengan kita Bapak Ibu? Dengan kita, kita bisa belajar Bahwa kita pun juga butuh pemulihan Nah kalau kita belajar Kita sebagai orang Kristen Kita bukan orang Yahudi Kalau kita lihat apa yang dipulihkan Nabi Elia Menurut umat Yahudi Mereka percaya bahwa Elia ini akan memperbaiki perilaku Israel Melalui pertobatan Itu bagus, positif Elia akan memberitakan kedatangan Mesias Elia akan memulihkan benda bayi suci Yang diselengbunyikan Raja Yosia Jadi mereka punya anggapan bahwa Tabut perjanjian Semua yang ada dari bayi suci Pertama masa Salomo itu tidak hilang Tapi disembunyikan oleh Yosia Sebelum Raja Babylonia Nebuchadnezzar memusnahkan Menghancurkan tembok Eh sorry Menghancurkan bayi suci Pada tahun 586 sebelum masehi Mereka percaya akan dipulihkan Lalu Elia dianggap akan terlibat Dalam kebangkitan orang mati Karena apa? Karena Elia tidak mati gitu ya Lalu mereka percaya juga bahwa Elia akan menyelesaikan perselisihan pupuk Perdebatan-perdebatan antara Antara mereka sendiri Antara sesama umat Yahudi gitu ya Bapak Ibu Lalu yang positif juga adalah Membangun perdamaian dunia Karena apa? Era mesianik adalah era dimana Kerajaan seribu tahun itu berlangsung dengan damai Tidak ada perang, tidak ada kesakitan dan sebagainya Dan bahkan dibayangkan sebagai Era dimana hewan pun tidak saling memangsa Dan yang orang Yahudi percayai juga bahwa Pemulihan yang dilakukan Nabi Elia itu adalah rekonsiliasi keluarga Nah dari sini Bapak Ibu kita lihat Ini adalah ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Penampakan dari Elia dan Musa Ada yang percaya ini terjadinya di gunung Tabur Ada yang percaya ini terjadinya di gunung Hermon gitu ya Di Israel Nah ini menunjukkan sebetulnya dari gambar ini Kita tahu bahwa Nabi Musa juga masuk ke dalam tanah perjanjian Meskipun secara adikodrati Bukan secara fisik Tapi Musa akhirnya menginjakan kaki di tanah perjanjian juga Nah kemudian Bapak Ibu kita lihat Orang Yahudi Bapak Ibu orang Yahudi menantikan kedatangan Elia dengan sangat sungguh-sungguh Setiap hari mereka akan berdoa gitu ya Doa orang Yahudi ortodoks dari buku doa setelah makan Berisi permohonan agar semoga yang maha Pengasih maaf ini ya bukan permohonan kepada Elia ya Berisi permohonan kepada Tuhan Semoga yang maha pengasih mengutus kita Mengutus kepada kita Nabi Elia Semoga dia dikenang selamanya Dan semoga dia memberi kita kabar baik Pembebasan dan penghiburan Jadi mereka berharap Elia cepat datang Karena dengan demikian Mesias akan datang Lalu setiap sabat mereka akan menyanyikan lagu penutupan sabat Pada saat Hafdalah Mereka menyanyikan semoga Elia sang Nabi Elia orang Tisbi Elia dari Gilead cepat di hari kita datang Cepat datang gitu ya Kepada kita menggembar-gemborkan penebusan Cepat di hari kita dia datang Jadi bukan besok tapi sekarang gitu ya Di masa kita di era kita datang Lalu setiap pasca mereka menyediakan satu kursi kosong Untuk Elia duduk Setiap keluarga punya satu kursi kosong Untuk Elia duduk Secara simbolis mereka mengundang Elia untuk duduk gitu ya Secara simbolis juga mereka menyediakan satu cawan anggur untuk Nabi Elia Tidak diminum oleh mereka tapi dianggap itu penghormatan untuk Elia Lalu mereka membiarkan pintu dibuka Agar Nabi Elia bisa masuk Ini jadinya bukan klinik Bapak Ibu Ini adalah sebuah tradisi Bukan dijadikan sebagai sesuatu pegangan gitu Enggak ya Bapak Ibu Ini tradisi saja Semata-mata mereka tetap menyembah Tuhan Menyembah Hashem Tetapi mereka mempunyai tradisi yang membuat mereka Seperti apa ya Menantikan Elia dengan serius dan sungguh-sungguh Lalu juga mereka akan membaca Masmur 115-118 Yang isinya adalah pengharapan tentang kedatangan Mesias Nah jadi kalau Bapak Ibu lihat Kenapa banyak orang Yahudi yang tidak mendukung Israel Mereka menolak negara Israel Karena mereka menantikan Israel yang dipimpin oleh Mesias Dalam bentuk kerajaan Jadi orang-orang pro Palestina itu sebetulnya Salah gitu ya Bukan berarti orang Yahudi itu pro kepada mereka Sebetulnya tidak Justru mereka sangat berharap Agar Mesias Israel itu datang Dan Mesias segera menghadirkan kerajaan seribu tahun Mereka maunya konsep Israel dipulihkan itu adalah Israel dalam bentuk kerajaan Makanya murid-murid juga bertanya kepada Tuhan Yesus Sebelum Yesus Tuhan Yesus naik ke sorga Maukah engkau memulihkan Kerajaan Israel Tuhan Yesus tidak bilang Tidak kamu salah Atau Mengecam Pertanyaan murid-murid Tidak Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan Kamu tidak perlu Kisah para Rasul 1 ayat 6 Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ Tuhan maukah engkau pada masa ini Memulihkan kerajaan bagi Israel Jawab Tuhan Yesus Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu Yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya Jadi Tuhan Yesus tidak Menentang pertanyaan tentang Pemulihan kerajaan Israel Tetapi Tuhan Yesus justru kasih tahu Murid-murid Kamu tidak perlu pikirin itu Karena itu sudah keputusannya Bapak Itu keputusannya Tuhan Gitu ya Elohim Abraham Elohim Isaac Elohim Yaakub Jadi tidak usah dipikirin yang bagian ini Porsi ini porsinya Bapak kita di sorga Pemulihan Israel akan dilakukan oleh Tuhan Tepat pada waktunya Yakni kembali ke menjadi kerajaan Seperti yang dimaui oleh murid-murid Apakah sekarang ini bukan pemulihan yang Tuhan mau Pemulihan yang Tuhan janjikan juga banyak Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu lihat di YSKL 36 Tuhan mendeskripsikan begitu banyak janji Bahwa mereka akan kembali ke tanah Perjanjian mereka akan membangun kota-kota Mereka akan menanam dan menikmati buahnya dan sebagainya Akan terjadi pemulihan fisik juga Pemulihan Israel secara keseluruhan Tetapi pemulihan sebagai sebuah kerajaan itu baru akan dilakukan nanti Pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali Nah Bapak Ibu sekarang ini jadinya apa? Kita sebagai orang percaya kita tentu tidak menantikan pemulihan terjadi ketika Elia datang Ketika Elia datang bisa-bisa kita sudah diangkat Pengangkatan terjadi Rapture terjadi Sehingga ini adalah urusan dari kedatangan Yesus Jadi rapture itu adalah penjemputan di awan-awan Tuhan Yesus belum datang turun menginjakan kaki di bumi Jadi bisa Bapak Ibu kita pada saat Elia datang bisa jadi kita tidak ada Bisa jadi juga ada di sini Tetapi yang jelas kita bisa lihat bahwa Tuhan mau seperti yang Yohanes Pembaptis Memulihkan begitu banyak hal yang membuat kehidupan kita juga menjadi lebih baik Tujuan pemulihan selalu berakhir dengan lebih baik dari sebelumnya Pemulihan itu selalu tujuannya menjadikan segala sesuatunya kembali Bahkan lebih baik daripada sebelum terjadi kerusakan Sebelum terjadi hal-hal yang membuat tidak beres gitu ya Sebelum ada pemulihan bisa dimaknai juga sebagai segala hal yang hilang dari kehidupan Bapak Ibu Suka cita, damai sejahtera gitu ya Sakit penyakit bahkan gitu ya Itu menggerogoti hidup Bapak Ibu itu semuanya dikulihkan Nah itulah yang Tuhan ingin kita lihat Bahwa Kristus tinggal di sorga sampai saat ini Bapak Ibu untuk menunggu Bapak Ibu saya pulih dalam segala sesuatu Tuhan ingin kita punya pemulihan secara individu Hasil dari pertobatan pribadi Kita berbalik dari jalan-jalan yang salah Kita berbalik dari gaya hidup yang tidak benar Kita melakukan atau menerima pemulihan secara individu Yang kedua pemulihan keluarga Ini berupa rekonsiliasi orang tua dan anak Yang ketiga tadi seperti lagu yang dinyanyikan Pemulihan gereja menyiapkan umat yang layak Ini pula yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis Yang keempat pemulihan gereja dan Israel Restitusi Bapak Ibu Kita baca di King James Pemulihan adalah restitusi Mengganti apa yang orang Kristen sudah lakukan kepada orang Yahudi Itu juga harus diganti Bapak Ibu Ketika orang-orang Yahudi di Eropa dibunuh dalam Holocaust Pelaku Holocaust itu adalah orang-orang Kristen Bapak Ibu Pernahkah gereja meminta maaf untuk melakukan pengusiran orang-orang Yahudi dari Spanyol Dipaksa untuk masuk Katolik Dipaksa untuk menjadi orang Kristen Dari Inggris terjadi pengusiran orang-orang Yahudi juga Nah banyak sekali hal-hal yang mendukakan hati Tuhan Yang kita ini punya kesalahan Beban sejarah terhadap orang Yahudi Nah kita lihat misalnya di zaman Holocaust Di zaman itu orang-orang Kristen bahkan berdoa Sebelum membunuh orang Yahudi di kamp konsentrasi Ini sebuah tragedi Bapak Ibu Karena Tuhan gak pengen kayak begitu gitu ya Dan itulah yang terjadi karena itu sebetulnya gereja Dan Israel harus dipulihkan Harus ada permintaan maaf dari gereja Kepada bangsa Israel Karena apa? Karena kita harusnya menampilkan kasih Tuhan Bukan menampilkan kebencian Bukan menampilkan kemarahan Tetapi kita harus menjadi Kitab yang terbuka Sehingga orang Yahudi tahu bahwa kita ini adalah Anak-anak Kristus Orang-orang yang penuh dengan kasih Nah yang terakhir pemulihan Israel dan bangsa-bangsa Kalau Bapak Ibu lihat Pemulihan Israel dan bangsa-bangsa ini Juga termasuk dengan bangsa kita Orang Indonesia ya Bangsa Indonesia Jadi ini perlu juga Bapak Ibu Kenapa perlu Kita harus Untuk melihat bahwa Pemulihan Israel dan bangsa-bangsa ini Maaf ini kayaknya Nah Di ayat kisah para rasul 3 ayat 25 Kamulah ini ketika khutbah Petrus Bapak Ibu dan Petrus berbicara Kepada orang-orang Yahudi diaspora Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu Dan mendapat bagian dalam perjanjian Yang telah diadakan Elohim Dengan nenekmu yang kita Ketika ia berfirman kepada Abraham Oleh keturunanmu semua bangsa Di muka bumi akan diberkati Jadi Menurut Petrus adalah Keturunan Israel pasca salib Itu kan kejadian di kisah para rasul Setelah salib ya Setelah penebusan Tetap sebagai keturunan Yang harus Menjadi Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi Menjadi Mendapat berkat Jadi fungsi orang Yahudi Atau Visi yang Tuhan Taruh di bangsa Israel Pasca penebusan Yesus Pasca penyalipan Tetap sebagai Sebagai keturunan Abraham Yang akan menjadi Berkat bagi bangsa-bangsa Nah karena itulah Bapak Ibu Perlu pemulihan Antara kita Orang-orang yang tahu Kebenaran di Alkitab Dari bangsa-bangsa Untuk Melakukan pemulihan Melakukan pemulihan Rekonsiliasi Restitusi Dengan bangsa Israel Nah ini Bapak Ibu Saya berharap Pemulihan saya tidak tahu Kondisi masing-masing Bapak Ibu Tetapi saya percaya Jika Bapak Ibu Melihat dari Pemulihan Yang Tuhan targetkan Kita tahu Kita perlu Pemulihan Seperti apa Apakah kita perlu Pemulihan individu Kita perlu Pemulihan keluarga Atau kita yang berada Di dalam gereja Yang ribut Sehingga kita harus Tampil Sebagai penerobos Menyiapkan umat Yang layak Atau kita juga bisa Sebagai sebuah Kelompok Seperti Persekutuan doa ini Menjadi Orang yang menerobos Menjadi Membawa Bagian Untuk pemulihan Gereja dan bangsa Israel Dan kemudian Kita naik Ke level berikutnya Yakni menjadi Pembawa Pemulihan Bagi Israel Dan bangsa-bangsa Memang kita bukan Nabi Elia Bapak Ibu Tetapi kita bisa Melakukan peran Bahwa kita juga Turut berkontribusi Agar apa Agar dunia ini Tidak terus-terusan Perusak Agar dunia ini Tidak terus-terusan Menjadi Sebuah Dunia yang Yang kacau Dunia yang penuh Dengan kejahatan Dunia yang penuh Dengan kekerasan Kita bisa Untuk Melakukan Apa yang kita bisa Dengan menjadi Bagian dari Kalau orang Yahudi Punya istilah Menjadi Tikun olam Tikun olam itu Adalah bagaimana Mereka berperan Untuk memperbaiki Buni Nah kita Meskipun kita Bukan Elia Kita bukan Yohanes Pembaptis Kita bisa Mengambil peran itu Kita bisa Pemulihan individu Duluan Dengan kita Dan Tuhan Secara pribadi Baru kemudian Di keluarga Baru kemudian Di gereja Dan level selanjutnya Dengan Israel Dan level Lebih lanjut lagi Israel Dan bangsa Indonesia Demikian dari saya Bapak Ibu Semoga Mendapatkan sesuatu Semoga apa yang Saya sampaikan ini Tidak membuat Bingung Tetapi roh kudus Bisa memberikan Pengertian Roh kudus Memberikan konfirmasi Dan roh kudus Sendiri yang Akan menjadikan Apa yang Kita pelajari ini Bisa Menjadi Sebuah Menghasilkan Buah Yang nyata Buat Bapak Ibu Semua Entah itu Pemulihan pribadi Individu Akan pemulihan Seperti yang Ingin dilakukan Oleh Nabi Elia Membawa hati Bapak-bapak Berbalik kepada Ibu Ibu kepada Eh sorry Bapak-bapak Kepada anak Anak kepada Bapak Artinya disini Adalah orang tua Nah Mari kita satu Dalam doa Bapak Ibu Bapak terima kasih Kami undang Roh kudus Tuhan Untuk memberikan Pengertian Memberikan konfirmasi Dan engkau Sendiri yang Menjama setiap Orang di dalam Suhu ini Dan orang yang Mendengar Tuhan Ketika Ketika Mendengar dari Rekaman atau Sebagainya Kami berdoa Bapak Kami Butuh Pemulihan Pemulihan Dalam hidup kami Pemulihan Secara Individual Kami minta Tuhan Ketika ada yang Salah Dalam hidup kami Engkau yang Membuat kami Berbalik Dari jalan-jalan Kami yang Salah Engkau yang Membuat kami Punya Pemberesan Pribadi Dengan Engkau Dan kami Juga Minta Tuhan Kami sebagai Orang tua Atau calon Orang tua Bapak Jadikan kami Pakai kami Tuhan Untuk menjadi Orang tua Yang seperti Yang engkau Mau Yang engkau Katakan Untuk Yohanes Pembaptis Dan untuk Nabi Elia Yang membawa Pemulihan Dari Bapak Keanak Dan anak Kebapak Kami juga Minta Untuk gereja-gereja Tuhan Di Indonesia Di bangsa-bangsa Di mana-mana Tempat Tuhan Engkau pulihkan Agar gerejamu Menjadi umat Yang layak Kami berdoa Tuhan Untuk Pemulihan Hubungan Israel Dan gereja Bapak Kami minta Ampun Untuk semua Dosa Yang dilakukan Oleh orang Kristen Di masa lalu Terhadap Bangsa Israel Kami mau Berdiri Minta Ampun Tuhan Kami minta Kasih karuniamu Tuhan Engkau cabut Segala akar Pahit Engkau cabut Segala Kepahitan Di hati Setiap Orang Yahudi Setiap Orang Kristen Agar terjadi Rekonsiliasi Tersebut Sehingga Dunia melihat Bahwa kami Orang Yahudi Orang percaya Yesus Adalah Satu Seperti yang Tuhan Mau Dalam Roma 11 Kami Bangsa-bangsa Orang percaya Yesus Dicangkokan Ke bangsa Israel Sebagai Saitun Cabang Saitun Asli Bapak Kami juga Berdoa Untuk Pemulihan Israel Dan Bangsa-bangsa Saat ini Begitu Banyak Bangsa-bangsa Yang membenci Bangsa ini Kami percaya Tuhan Otoritas Mu Bekerja Engkau Yang berkuasa Dan engkau Sendiri Seseperti janjimu Engkau Menjaga Israel Seperti Biji matamu Sendiri Dan siapapun Yang menjama Israel Sama seperti Menjama Biji matanya Tuhan Menjama Mata Tuhan Sendiri Kami serahkan Bapak Kami minta Perlindungan Atas bangsa Ini Dan kami Mau Perkatakan Bahwa Melalui Bangsa Ini Tetap Berlaku Kisah Para Rasul 3 Ayat 25 Oleh Bangsa Ini Tuhan Bangsa Bangsa Akan Memperoleh Berkat Dan kami Rindu Indonesia Juga Memperoleh Berkat Kami Rindu Juga Kami Boleh Menjadi Berkat Buat Bangsa Israel Terima Kasih Untuk Itu Kami Berdoa Sepakat Kami Minta Dalam Nama Tuhan Yesus Juru Selamat Tuhan Kami Dan Raja Yang Kami Nantikan Kedatangannya Kedua Kali Terima Kasih Dalam Nama Anak Yang Kami Percaya Anak Yang Lahir Dan Anak Itulah Yang Menjadi Jaminan Keselamatan Untuk Kami Menerima Kehidupan Yang Kekal Amin